Oke guys, balik lagi di mini vlog Verox ya Jadi pada video kali ini, gue bakalan review lagi nih guys Modifan lengkap dari si Verox ya Nah, kemarin tuh kan baru perkenalan aja tuh Perkenalan Verox tuh apa ya Nah, jadi langsung aja di video kali ini gue bakalan review Mulai dari depan hingga ke belakang guys Modifannya tuh apa aja Dan nanti kalian bisa lihat untuk rincian modifannya di kolom deskripsi ya guys ya Oke, tapi sebelum kita review nih Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe ya Agar gue makin semangat buat konten kedepannya nih guys Tentang si Verox ya Mungkin nanti kalau ada proyek-proyek berikutnya Gue bakalan buat mini vlog ya Buat mesok kalian modifan atau progresnya Verox tuh apa aja Ya kalian pokoknya pantengin terus nih guys ya Vlognya Verox official Oke, langsung aja kita review nih guys Kita mulai dari depan ya Tuh Nah, kita mulai dari depan Nah, pertama itu disini Yang pertama kali gue ganti pas baru pertama kali beli Verox Itu adalah Vizor guys Tapi kemarin itu gue pake Vizor yaitu mereknya Sekbil ya Yang versi jentong gitu Tapi sekarang ini udah ganti pake yang standar Tapi yang bening mereknya tuh adalah Doge Chilwax tuh guys Nah, oke Selanjutnya ini ada di bautnya ya Ini pake baut titanium Yaitu yang warna triton ya Tuh Pake 4 baut titanium guys Kita lanjut ke master ramp Nah, ini modifan yang selanjutnya gue modif ya Setelah Vizor ini yaitu adalah master ramp Jadi ini master ramp gue pake KTC ya Tuh, KTC Racing Nah, jadi KTC ini udah dapet kiri kanan Udah dapet sama tabung dan bracketnya juga Jadi bracketnya itu dapet 2 ya guys ya Jadi sangat mantep banget Tuh, ini tampilannya Jadi yang kiri tuh kayak gini guys Dan ini bisa diteku Tuh, mantep banget kan Ini dana pelajar banget Untuk master rampnya udah dapet kiri kanan guys Ini harganya cuman seharga Satu master ramp RCBS1 ya Jadi sangat-sangat mantep Dan ini juga anti Senin Kamis guys Tuh Oke, dari atas dan ya Kita lanjut nih ke hand grip ya Hand gripnya ini gue pake RCB juga Eh, bukan ya, belum ada RCB ya Ini RCB yang pertama Ini ada hand grip RCB Modelnya tuh gue lupa ya guys ya Nah, gue beli hand grip ini Itu udah dapet sama jalur stangnya Ini harganya kemarin Kurang lebih Rp40.000an lah Sama ini ada juga saklar Ini saklar pake domino KW Karena kok udah pake gas spontan Jadi kalo pake saklar ori Itu gak bisa guys ya Karena saklar orinya tuh gak besar banget ya Kalo pakein gas spontan tuh Jadi stangnya tuh gak stabil kiri kanan Kita lanjut ke Nih, saklar kiri ya Ini saklar kiri pake saklar fiction KW Ini saklarnya udah hilang ya Saklar lampunya Nah, kalo gue mau hidupin lampu itu Harus pake Paku guys Untuk hidupinnya ya Nah, kayak gini Ini kan kenapa ganti saklar Karena kan udah pasang bilet ya Jadi harus pake saklar fiction Biar bisa fast dim Dan bisa nyalain-nyalain lampunya guys Oke, dari atas udah ya Lanjutnya kita turun ke bawah Nah, disini ada dasi karbon Ini motifnya tuh adalah Tuil ya Karbon kevlar Tuh Ini ya Dan ini ada pemanis juga Baut titanium ya Sama ini guys Warnanya triton juga Lanjut Ini ada dudukan plat dari ARM Nah, ini tuh juga ada pemanisnya nih guys Bautnya gue ganti pake titanium ya Yang warna Zeus Kalo gak salah ya Tuh, oke Dari atas udah semua ya Kita lanjut ke bawah Ke kaki-kakinya guys Nah, perlampuan ntar ya Bakangan aja Nah, ini tuh gue pake Oh, pengereman dulu ya Jadi, untuk masa remnya Itu kan gue pake kaki C-Racing ya Untuk selang rem Itu pake TDR Tuh TDR yang warna biru Ini bukan karbon ya Tapi yang biasa Dan ini pake Disk break dari RCBS-1 Yang warna biru Untuk piringannya ini masih standar ya Masih nantuk banget Dan selanjutnya kita review ke Velek dan bannya ya Nah, untuk ban disini gue pake Pirelli Diablo Rososport Yang ukuran 90x90 ya Nah, tuh Sebenernya kemarin gue mau nyari yang 90x80 ya Cuman gak dapet guys Jadi ya syukurnya aja Dapet 90x90 ya Kita lanjut ke sparkboard Sparkboard ini pake karbon juga Karbon kevlar Motive twill ya Ini tuh Udah gue turunin sparkboardnya Tuh ya, udah satu jari nih Karena kan bannya udah dikecilin ya Jadi ini diturunkin sparkboardnya guys Ya Untuk kaki-kaki depan Kayak gitu guys Terlalu lebih modifannya Sama ini repain pelek Warna super white Tuh ya Repain di temen guys Kita lanjut ke Apa nih ya Body ya Body Jadi air gue ini kan basicnya itu adalah Aerox Cyber City ya Jadi ini tuh bodinya Yang ini udah diganti guys Pake body silver ya Tuh Pake striping dari Kerox Jadi stripingnya udah dapet Dari ini Sampai ke belakang ya Nah untuk lampu Sen Disini gue pake luminos Yang T10 2 mode ya Jadi dia tuh Warna putih guys Untuk lampunya ya Oke ini udah semua Lumayan semua lah ya Kita lanjut ke Nih guys Tutup tangki bensin Nah ini pake karbon kevlar juga Motive twill Ya Itu guys Mantap banget Ini sangat-sangat rapi ya Pengerjaannya Tuh Keren banget guys Ini udah semua ya Kita lanjut ke jok Nah ini jok Pake kingdra guys ya Ini kemarin gue gak beli sih Dapet Endorse ya Di tiktok shop Nah jadi lumayan lah ya Nah ini untuk baut belakang Juga pake titanium nih Warna triton juga sama Dan yang ini juga pake triton ya Yang disamping bautnya Kita lanjut ke radiator Nah Oke Untuk radiator Disini gue pake cover radiator ARM nih ya guys ya Tuh ARM Ini kemarin Gue sempet pake yang RGM Tapi yang KW Tapi udah diganti lagi pake ARM nih ya Dan ini Tutup radiatornya ini pake yang Gak ada mereknya guys Dan mudflap juga ada tuh Ala-ala Thailand gitu lah ya Nah kita masuk ke shock Shock belakang Ini pake di base chrome Yang ukuran 280mm guys Tuh Oke lanjut apalagi nih ya Nah mounting Mountingnya ini gue pake Mounting 5cm Dari Arlo Project ya Nah jadi kalo di belakang tuh Tampilannya seperti ini guys Tuh ya Mountingnya 5cm Oke mantep banget ya Lanjut ke Nih footstep Nih footstep Oria Cuman ini di repaint Warna hitam guys Oke kita lanjut belakang ya guys ya Oke ini agak ngelag dikit sih Kameranya ya Kita lanjut ke belakang Jadi ini tuh Pad gue custom ya Nah buat kalian yang mau beli Bau titanium Kalian bisa cek aja nih Tokonya ya Speed 60 guys Dan ini Pake karbon Tapi sticker doang ya Sticker karbon Ini di smoke Lampu belakangnya Dan stop lampnya ini gue udah ganti guys Pake stop lamp running text ya Ntar gue bakalan steal Nyalainya tuh kayak gimana Kita lanjut ke Naleput standar Nah ini guys Dari sisi kiri ya Nah di kiri ini gue Pake Veloscope guys Untuk filter udaranya Pake veloscope Ini yang warnanya Camelon ya Untuk covernya Jadi sama kayak bodinya Tuh Ante banget guys Dan Ini juga pake Cover CVT acrylic Ya guys ya Cover CVT acrylic Sama pake Bout Gini ya Pake ring Nah untuk CVT nya itu Di repaint Warna silver Nah untuk pen belakang juga sama tuh Di repaint warna putih ya Jadi seperti itu guys Kita lanjut ke Nah ini Ini belum ya Nah untuk gantungnya barang Disini pake Dari ARM ya Tuh Jadi sama kayak Dudukan plat nya guys Tuh Tepat banget kan Aje Kita review sekarang lampunya guys Ya Lampu Nah tuh Ini guys Ini nyala lampu Billetnya itu kayak gini Billet ASUSD Gen 2 Ini pake 2 billet Cut off nya flat ya Jadi cahayanya tuh Lebih ke Fokus ke dalam guys Jadi mantep banget ya Kita review dari depan Nah untuk lampu alis Disini gue pake lampu alis RGBW ya Ini itu lampu alisnya Gue jual sendiri guys Kalo kalian mau beli lampu alis RGBW Kalian bisa cek aja Shopee ya Firerock Shop Tuh guys Nah kalo dari depan kayak gini Tuh Ini billetnya guys Anjay Keren banget Ini luminosnya T10 2 mode ya Jadi kalo di shane Dia tuh bakalan nge-shane Nah untuk lampu alis ini Juga 2 mode Kalo nge-shane Dia bakal ikut nge-shane juga Coba kita shane ya Nah tuh guys Nah untuk warna shane lampu alisnya Itu bisa diganti ya Menggunakan remote Jadi mantep banget Untuk devil gue pake RGB juga Jadi bisa diganti warnanya Menggunakan aplikasi ya Kalo kalian mau beli devil Juga bisa cek di Shopee Firerock Shop Lanjut kita review stop lampnya Nah ini stop lampnya Jadi dia tuh Running text Dan juga shane running ya Kalo nge-shane Dia bakal nge-shane juga guys Ya Oke kita coba review stop lampnya ya Nah jadi stop lampnya tuh kayak gini guys Tuh Dia tuh ada Banyak banget modenya Ada 40 mode Dan bisa running text Kalian bisa custom text Menggunakan Browser ya Menggunakan Google Chrome Tuh Kalo di RAM Dia tuh bakalan Ada animasinya guys Tulisan stop Ini juga RAM ya Untuk RAMnya tuh ada 3 mode Dan Bisa di custom juga guys Untuk warna-warnanya Sama gini apa Nah itu Mode-modenya ya Menggunakan wavy Nah ini Buatan gue sendiri juga Tapi belum dijual ya Kemungkinan nanti Kalo udah dijual Bakalan di review Di youtube Verox official Yeay Itu guys Oke guys Mungkin sekian dulu review kali ini ya Review singkatnya si Verox Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini Kalian bisa like ya Bisa komen di bawah Apa Saran next project Buat si Verox guys Dan kalian bisa Subscribe ya Buat kalian yang belum subscribe Nah Buat kalian juga yang mau Beli lampu alis Dan juga perlampuan motor ya Kalian bisa cek aja Shopee Verox Shop Link ada di deskripsi ya guys ya Dan Jangan lupa juga Follow akun tiktok Verox Ya Verox cari aja Verox guys Dan juga Instagram gue ya Alitidr Oke guys Thank you udah nonton See you in next video Bye bye